Hai teman-teman welcome to my channel uniflux angin dimanakah saya berada sekarang eh tunggu dulu don't forget to subscribe like comment and share Oke thank you for support teman-teman sekarang saya berada di pantai tablolong dimana pada saat musim hujan saya mau memperlihatkan wih lihat di belakang saya buahnya sampahnya ya ampun lihat saya mau memperlihatkan juga dari atas ke tinggian ini angin kencang sekali tapi saya mau memberanikan diri kasih naik drone ke atas ya bagaimana ini drone melawan angin yang sangat kencang ini semoga drone tidak jatuh ya Oke jangan di-skip dan ikuti saya terus thank you sebelum drone diterbangkan kok saya deg-degan ya kalau drone jatuh ya Mother nah teman-teman sebelum saya naikkan drone ya saya mau memperlihatkan dulu jalan masuk Pantai Tablolong seperti ini Sudah keadaannya Kok keadaannya? Seperti ini gambarnya Jalan masuk ya Pantai Tablolong Nah sedikit informasi untuk teman-teman Tablolong ini adalah Kok adalah? Adalah pantai, adalah tempat Tablolong terletak di Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, Nusa, Tenggara Timur Pantai Tablolong merupakan salah satu objek wisata unggulan Di Kabupaten Kupang Terletak di Desa Tablolong Jarak dari Kota Kupang sendiri ke pantai Sekitaran 30 km ya jauhnya Kalau dengan motor Perjalanan ditempuh sekitar 1 jam atau 1 jam lebih Kurang lebih seperti itu ya Estimasi waktu perjalanannya Pantai Tablolong juga sering dipakai Untuk arena olahraga Mancing Nah yang saya tahu Di Tablolong ini juga banyak masyarakat yang Penghasilannya adalah Nelayan ya selain petani Eh, nih di video saya mau kasih tunjuk Entah tahun berapa saya tidak dapat informasi Jalan Tablolong dibuat hingga sekarang Belum sama sekali diperbaiki lagi Pantai yang begini indah Tapi jalannya masih sangat-sangat Gimana ya Kalau mau dibilang rusak sih iya Soalnya kalau dengan motor Kalau kita bawa orang yang lagi hamil besar Anaknya bisa melahirkan di jalan Karena jalannya rusak guys Sayang sekali kan Pantainya begitu indah Tapi jalannya Oh my god Sedikit rumit untuk ditempuh ya Oke teman-teman Jadi lanjut ya Pantai Tablolong ini Perairan sejauh 10 mil Dari garis Pantai Tablolong ini Merupakan jalur migrasi ikan Yang cukup ramai Karena itu Banyak sekali nelayan ya Maksudnya Masyarakat sekitaran situ Mata pencariannya Nelayan Selain petani Sudah dua kali ya Saya bicara ini Oh ya Teman-teman Sebenarnya Pantai Tablolong ini Bersih sekali Bersih sekali Tapi karena saya datang Pas musim hujan Jadi Mungkin gelombang ya Bawa kotoran dari Perairan lain Pesisir pantai lain Seperti itu Kalau dilihat dari air Pantai saja Ini bersih sekali Lihat Wow bersih sekali Tapi Di video saya Merekam sedikit Bukan sedikit Tapi banyak Minyak sampah disitu guys Sampahnya Banyak Aduh Teman-teman Pada saat kasih naik drone ini Saya tidak berani untuk Terlalu tinggi sekali ya Karena anginnya Kencang Sekali Kencang sekali Dan ini sudah mau hujan juga Tapi Saya memberanikan diri Untuk terbangkan drone Takut perjalanan saya Sia-sia ya Sudah jalan jauh-jauh Datang ke sini Tidak dapat rekam Modar Nah itu Lihat Yang hitam-hitam itu Kotoran Selain Sampah plastik Rumput-rumput laut Sebenarnya Tapi ada sedikit Sampah plastik Juga yang tercampur Disitu Sebenarnya pantainya bersih Lihat itu Pasirnya saja bersih Airnya saja bersih Nah kalau airnya Surut guys Kalau airnya Surut Ini pantai Terlihat sekali Batu karang Yang sangat teguh Jadi kalau Anda Mau berenang Tolong Di safety dulu ya Soalnya ini Batu karangnya Banyak juga Di ini pantai Oke teman-teman Untuk biaya Masuk ke Pantai sendiri Pantai Teblulung ini Dikasih biaya 5 ribu Untuk kendaraan Bermotor ya Kebetulan saya Kesana dengan motor Jadi Mereka ambil Teks 5 ribu rupiah Seperti itu Ada juga tuh Lopo-lopo disitu Kalau Misalkan mau Dengan Teman-teman Atau keluarga Yang mau pakai lopo Ada listriknya disitu Jadi tidak kepanasan Dibebankan Teks sebesar 50 ribu rupiah Gitu Ada tersedia juga Toilet disitu Jadi jangan pikirannya Kalau Mau Ganti pakaian Sesudah Berenang di laut Ataupun Mungkin mau buang air ya Ada juga mereka Sedihain Toilet disitu Tapi Dikenakan biaya juga Per orangnya 5 ribu guys Karena kita pakai air ya Air Air bersih disitu Susah didapat Jadi mereka Beli air gitu Begitulah Seperti itu Teman-teman Sedikit informasi Untuk teman-teman Nah Ini Kalau orang kupang Bilang danok ya Embung 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 apa Lembung Embung ya Ini adalah Embung air Tawar Banyak ikan juga Disitu guys Mungkin ini Air laut Yang naik Kesitu Jadi Sudah Sudah Lama Sekali Disitu Jadilah Sedikit Danok Kecil Disitu Kalau orang kupang Bilang itu Danok Guys Apalagi Yang harus Saya Bicarakan Nah Teman-teman Terlihat Sekali ya Perahu-perahu Kecil Yang dipakai Para nelayan Untuk mencari Ikan Ini karena Air lautnya Naik Jadi Para nelayan Bawa kapalnya Ke pesisir Seperti ini Tapi Kalau air laut Turun Mereka tidak bisa Taruh di pinggir Situ Guys Karena Batu karang Banyak sekali Kalau mereka Mau pergi lagi Untuk mencari Kan susah Untuk keluar Karena Kebetulan Saja Air lautnya Naik Jadi Mereka Parkir Seperti itu ya Parkir kapal mereka Di pesisir Seperti ini Tapi Kalau air lautnya Surut Mereka parkir Jauh sekali Seperti itu Atau mungkin Ada juga Separo yang Dari Oeba Terus itu Dan Sebaliknya Kalau air surut Mereka parkir Di Oeba Seperti itu Yang Yang saya Dapatkan Informasi Seperti itu Memakai sampan Seperti ini Lihat Dia pakai Itu bukan Kayu Tapi itu Seperti Besi 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 Apa itu Besi 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 Salah Intonasi Besi Jadi diangkat Ke atas Baru dipukul Ke bawah air Karena air Air Arusnya Terlalu Sangat deras Jadi Cara yang Seperti itu Sangat baik Sekali Untuk Bisa Kasih maju Perahu Tersebut Kasih maju Sampan Tersebut Nah Seperti itu Bapak Itu Buat The First Baru Pertama Kali Saya Melihat Orang Tablolong Seperti ini Mereka Buat Saya Bisa Beruntung Sekali Saya Bisa Membagikan Video Ini Kepada Teman Teman Semua Saya Takut Terlalu Dekat Dengan Bapak Karena Kayunya Lumayan Tinggi Kok Kayu Besinya Kalo Kena Drone Sudah Jatuh Sudah Lihat Pantainya Guys Biru Sekali Saya Percaya Kalo Saya Pernah Datang Juga Ke Pantai Tablolong Pas Musim Kemarau Sekitaran Bulan Juni Juli Itu Pantainya Sudah Bersih Sekali Walaupun Panas Tapi Wow Pantainya Airnya Jernih Sekali Bersih Sekali Ini Karena Saya Datang Di Bulan Februari Pas Musim Hujan Jadi Sedikit Membawa Sampai Untuk Ombak Keren Sekali Kan Pantai Tablolong Keindahan Tidak Tarai Kota Kupang Pantainya Sangat Indah 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 Sekali Saya Yang Jadi Warga Kota Kupang Takjub Melihat Pantai Kupang Apalagi Basodara Semua Yang ada Di luar Sana Indah Kan Indah Kota Kupang Kupang Tidak Terlalu Sangat Kering Walaupun Pada Saat Musim Panas Panas Minta Ampun Tapi Sebenarnya Kita Masih Banyak Pepohonan Jadi Gimana Masih Ada Hijau Oke Teman Teman Mungkin Sampai Sini Sudah Pembicaraan Saya Ngobrol Ngobrol Walaupun Tidak Ada Teman Ngobrol Ngobrol Dengan Video Ini Dan Didengarkan Oleh Teman Teman Semua Yang Sudah Support Saya Thank You Thank You So Much Sudah Subscribe Sudah Like Sudah Comment Sudah Share Video Saya Semoga Pecinta Drone Kita Sukses Bersama One Day Amen 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 Thank You So Much Teman Bye Bye Love You All God Bless You